Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Diliansyah menyerahkan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 776 SK terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Moro Jambi, Forum Basi Tahun 2023. Bertempat di Gedung Serba Guna, Komplek Perkantoran Bupati Moro Jambi, Penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Diliansyah menyerahkan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 776 SK terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Moro Jambi, Forum Basi Tahun 2023. Pada penyerahan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono, Kepala Regional 7 BKN Palembang, Margi Prayitno, para asisten dan staf ahli Bupati, serta pimpinan perangkat daerah. Penjabat Bupati Bahyuni Diliansyah mengatakan penantian tengang waktu antara proses perjuangan dan hasil yang dicapai selalu ada dalam setiap episode kehidupan manusia. Hari ini patutlah berbahagia karena semua telah tiba di ujung penantian. Sebanyak 776 orang yang lulus P3K diserahkan SK-nya. Melalui tes kompetensi by system, melalui komputer asisten-tes atau CAT, dapat mengisi dengan baik. Sehingga hari ini sebanyak 776 orang pilihan yang terseleksi secara murni berdasarkan kemampuan masing-masing. Saya melantik pegawai ASN dengan perjanjian kerja. P3K dari yang unsur kesehatan, unsur pendidikan yang diangkat mengikuti tes 2022-2023 dan diangkat pada 2020. Alhamdulillah, pegawai ASN dengan baik, harapan saya sebagai Bupati yang hari ini diangkat bisa bekerja maksimal untuk mencamung, memberikan yang terbaik untuk maupakan warung. Diketahui total yang diberikan SK sebanyak 776 dibagi 2 formasi di tahun 2022 sebanyak 377 pegawai. Guru 353, kesehatan 14, teknik 10, serta formasi tahun 2023 sebanyak 399 pegawai yakni formasi guru 333, formasi kesehatan 53, dan teknik 13. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, Belaporka.